DUPO YAKNAI Pemilik toko itu untuk membakarnya Nah mungkin Waktu itu kan memang kondisi yang Serba kritis ya Jadi sehingga berpikir orang juga tidak jernih Marahlah pasangannya Pasangannya yang punya toko itu marah Ngapain lagi bakar-bakar yang aneh-aneh gitu Gak usah dipakar DUPO itu Cuma karena dia memang Masih punya keyakinan bahwa DUPO itu memang bisa membantu Jadi dia hanya sekedar Di becak itu DUPO itu DUPO itu di becak Dia keluarkan serbunya Serbunya si YAKNA ini Dia tebarin aja itu tiap hari Di depan tokonya Amazing men Jadi hasilnya dalam 2 minggu 2 minggu itu cepet banget 2 minggu itu Toko udah mulai berdatangan lagi itu orang Entah dari mana Dari kemarin kemana-kemana Kemana aja itu orang Bisa gak nomol-nomol Sekarang nomol itu orang datang belanja Ini sebenarnya bukan penglari sih Enggak Memang secara Alami Bahan-bahan yang memang Kalau memang ini Bener alami dia Natural Ingredientnya Dia memang punya Vibrasi That's why saya Saya sebenarnya belajar Mulai pertama kali belajar Memang dari DUPO-DUPO India Yang memang serius Mengolah Bahan alaminya Jadi memang bahan alami itu secara 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 apa ya Silahnya Tidak kasar mata Itu dia memang memiliki vibrasi Tidak kasar mata Orang-orang yang memang Apalagi orang-orang yang Perlu melihat itu Rasanya agak sulit Mereka yakin Tapi memang Itu memang Perlu banyak pembuktian-pembuktian Sehingga kita bisa menyimpulkan Dan kesimpulan itu bisa meyakinkan diri kita Bahwa DUPO Yang memiliki Natural Ingredient Dia memiliki vibrasi yang baik Vibrasi yang memang bisa Menetralisir Kita juga tidak bisa menduga bahwa Itu ternyata sudah dikasih macam-macam Segala macam Tidak bisa juga Tapi memang Kenyataannya Faknya begitu Yang dilihat Kok gue makin rame ini Akhirnya Dia rutin bakar DUPO YAKNA ini Satu hal yang memang Saya kurang Kurang suka ya Saya kurang suka secara pribadi Mungkin Teman-teman punya Selera yang beda-beda Nah dari tadi bicara ini Lumayan Jadi ini pak Penjuman saya agak Agak terganggu ya Memang Saya sih Menyarankan ini Tidak dibakar di Ruangan ya Enggak Enggak saya sarankan Karena ini Untuk teman-teman yang sensitif Terutama Agak Agak Kurang Serk gitu ya Ini mungkin Lebih bagus nih Dibakar di Luar ruangan Ya seperti itu Jadi lidah saya terasa Ini saya baru Berapa menit ya Menghidupkan Rupa ini Rasanya Yang di lidah Di lidah Di depan Itu rasanya kurang Dan memang sih Kalau saya bilang Rata-rata Kalau duba-duba Fragrance itu Dia bukan di lidah Di depan yang terasakan Agak Ketengah sedikit Itu yang Bukan pahit ya Kebayang gak sih Kalau abis minum Gula biang Seperti itu rasanya Seperti itu Nah Kalau ini yang di depan ya Dia memang bener-bener Bisa Bisa apa ya Bukan merusak ya Mengganggu Mengganggu Lidah saya ini Jadi cukup aneh Memang barang ini Saya cukup Agak tergelitik sedikit Sorry ya Ini kan Yang namanya Kita saling Saling ini aja Saling sharing aja ya Ini ada tulisan Tulisannya kecil sekali Tulisannya Greener Earth Bagaimana mungkin Ini ada tulisnya Komited Komited Greener Earth Dia commit Mungkin commitnya Mungkin setelah Berapa tahun kemudian Dia akan menciptakan Kemasan yang Lebih ramah Bagaimana mungkin Anda bilang Ramah lingkungan Tapi Anda masih menggunakan Plastik Tapi tetap kan Dari produsen Yang bilang Plastik kan Saya akan kirim Keluar negeri Bos Jadi perlu plastik Dan itu Luar negeri yang akan Nampung sampah plastiknya Bukan saya Jadi saya memang tetap Komit dengan lingkungan Ya Anda yang Mendapatkan sampah plastik Indonesia Jadi Rasanya ini Emang masih belum Sejalan aja Belum sejalan Saya lihat Ini tulisnya Komited Greener Earth Tapi Kemasannya masih ada Kekaitan sama plastik Begini Nah yang kedua Sebagai catatan aja Ini enggak Tapi tetap lah Saya ngomong begini Juga kan hanya Ringan Saya ini apalah Saya ngomong begini Juga untuk teman-teman Yang memang Care juga Teman-teman Yang memang Menyimak video saya Lalu Dupa ini kan Tipe-nya Dupa Basah Tipe Dupa Basah Pengalaman saya Dalam membuat Dupa Basah Yang memang benar-benar Natural Dalam waktu Berapa bulan saja Dia pasti sudah Jamur Itu pasti bos Dia bisa disimpan Agak lama Jadi Dan saya tidak melihat Disini ada Expired date-nya Rasanya sih Enggak ada Campuran sedikit Agak Bohong-bohong putih Sedikit Boleh lah Ya kan Yang tidak Natural Natural Incense Juga Tapi memang Dia jujur Dia kan Nulisnya Natural Incense Dia kan Tidak Nulis 100% Natural Incense Jadi Tidak ada Beban moral Nulis itu Natural Nulis ada Walaupun bagian 20-30% Oke lah 70 Makanya Jadi memang Dari tadi Saya cium aromanya Dia memang di depan Depan gigit banget Kayak memang Persis saya rasakan Ketika saya memang Mencium aroma Yang fragrance Yang sintetis Kecium Di Ini Langsung agak Merembet sedikit Tapi tidak terlalu banyak Dia bisa Ada beberapa nih Bahannya memang Bisa Memanipulasi Memanipulasi Tetap aja Dari logikanya Saya lihat Kenapa dia tidak berjamur Kenapa dia Tidak bikin Expired Kenapa saya Saya itu Ternak jamur Di dupa saya Masih ingat Di video-video saya Sebelumnya Saya itu Ternak jamur Kenapa ya Karena memang Kalau natural Masih berjamur Nah Mungkin ada teman-teman Teman-teman yang punya Pendapat-pendapat lain Silahkan cari ke saya Nah kita bisa Saling tukar ilmu Buka wawasan Siapa tahu Memang Wawasan saya Kuasi kurang Tapi ya Satu hal aja Saya ingatkan Sama teman-teman Jangan terlalu Jangan terlalu Mengkultuskan Jangan terlalu Mengkultuskan Sesuatu Mentang-mentang Dia nulis Sudah Enggak Memang gina Enggak Ini membuat Bagaimana kita Dalam menerima Sesuatu itu Harus dengan Open mind Jadi kita bisa melihat Dari segala sisi Jadi kita Enggak hanya Sedang terima Aja gitu Ya kan Sudah tulis Natural Incense Gitu kan Anda jual 10 ribu Berbatang Ya dia Serem Kesannya Tuh Dia udah tulis Dari tahun 1948 Serem Serem Kesannya Tengat Gitu Rasanya Tapi Saya cukup Kagum Dengan Guru Satu Ini Dengan Produk Dupa Yakna Ini Karena Dia sudah Kemana-mana Men At least Dia sudah Nyebar Ke seluruh dunia Dan dalam Waktu yang Waktu yang Cukup lama Jadi ya Memang Pernyataan Saya Justru Yang harus Perlu Disaksikan Jadi Suatu saat Saya doakan Teman-teman Pembuat Dupa Yang ada Di Nusantara Yang sedang Menyaksikan Dupa Video saya Besar Nanti Kita besar Ketika kita besar Tunjukkanlah Komitmen kita Di langkah-langkah Yang kita lakukan Di usaha Yang kita lakukan Disitu Harus ada Komitmen Yang benar Apa yang kita Katakan Sesuai dengan Apa yang kita Berikan Sehingga Kepercayaan itu Masih bisa dipegang Oleh Konsumen kita Nah itu yang Paling penting Nah kalau Anda Salah ya Anda katakan Salah Persis Saya sempat Cerita tadi Di pameran Jadi saya sempat Salah produksi Jadi pas Terus terang Saya bilang Memang ini Seperti kayak Bermain api Ini Memang bermain api Dupa Saya istilahkan Ini seperti Kami itu bermain api Memang cukup Resiko tinggi Membuat Dupa Dupa basah Yang natural ingredient Itu sebenarnya Bermain api Walaupun kita Mainnya mahir Sebenarnya Maksudnya ini Konotasi untuk Kita bermain dengan Resiko Ya Jadi kalau lebih sedikit Aja Lebih sedikit Aja Rasanya Sudah Dia bisa mati api Dia bisa mati Di tengah jalan Dan Saya akui Kesalahan saya Pas Pas pameran Dia dibakar Dokotnya mati Ya itu masalah saya Sudah Akui kesalahan Jadi sebenarnya Mengakui kesalahan itu Bukan kelemahan Bukan Justru Adalah Itu adalah Nilai lebih kita Kita lebih gentle Ya kan Mau menerima kesalahan kita Dan kita mau memperbaikinya Itu akan jauh lebih baik Karena Apa ya Kita di dunia ini adalah Untuk improvement Ya Kita terus menyempurnakan diri kita Karena ruang yang terbesar Ini ada seorang guru yang luar biasa Saya pernah dengar Dari mana yang saya pernah dengar Ada seorang motivator Pernah mengatakan Oh Paul J. Mayer namanya Kok kayak penyanyi Tadi saya orang motivator Beliau sudah meninggal sih Almarhum ini Jadi Ruangan terbesar Di dunia ini adalah Ruangan untuk improvement Ruangan untuk penyempurnaan diri kita Jadi jangan pernah Malu untuk mengakui kesalahan Tegakkan kepala Tetap berjalan Terus improvement Ya kan Dari situ Kita akan tahu Seberapa besar Jiwa Anda Asik Mantap jiwa Jadi ini Dupa ini sudah Sempat kami coba ya Jadi sekitar 2 jaman Bertolak belakang sih Dengan Produk-produk yang ada di Lokal gitu ya kan Panjang segini mah Udah 8 jam kali kita punya Mungkin aja dia bisa mengurangi Unsur airnya disini Sehingga dia tahu nih Berdasarkan pengalaman Dia udah 4 Dari tahun 40 loh Bikin dubu kan Jadi udah pengalaman gitu Mengatur gimana caranya Agar tidak berjamur Ya Dan dia sudah tahu mungkin Ketika udah disebar Di pasaran Udah disebar di pasaran Di seluruh dunia Itu barang pasti habis Sebelum 3 bulan Jadi gak perlu gue tulis Expired date Padahal Sebenarnya Kalau menurut saya sih Saya juga kebetulan Jual dubu-dupe natural Saya tulis Ada expired date nya Kalau ditulis itu Menambah yakin Akan menambah yakin Konsumen kita Memang benar-benar Itulah natural Incense Yang mana Sebenarnya Sebenarnya Di bakar ini Sebenarnya Dapat perlindungan Jadi Dari catatan-catatan Yang tadi itu Yang saya lihat Banyak kelebihannya Jadi kelebihannya Disini Aromanya kuat banget Ini Pernah saya pas Saya belajar Saya bawa ke mobil Terus saya Baru cuma berapa jam Saya di mobil Habis itu pulang Saya bawa Dubu ini keluar Mobilnya itu Masih begitu Aromanya Bayangin Kencengnya Aromanya Si Yakna ini Kenceng banget Dan itu pun Sudah di packing Packingnya disini Nah ini kan Tertutup begini Itu saya bawa Ke mobil itu Tertutup begini Kenceng sekali Aromanya Coy Gila Jadi Bau kaki saya kalah Well Saya rasa gitu aja Pembahasan Ulasan saya Tentang Dubu Yakna Saya sebenarnya Pengennya coba Dube yang kecil Pengen Saya ulasnya Dube yang kecil aja Emang kegedean Ada teman-teman Yang mau membantu Ngabisin Dube saya Saya gak perlu nih Dube ini Belum begitu Perlulah Ayo ada yang mau beli Silahkan 90 ribu aja Ayo nih Masih ada lagi 5 Terima kasih teman-teman Atas atensinya Saya masih Perlu Saran, kritik Komen apa saja Yang sifatnya membangun Saluran Dupopedia channel ini Sehingga bisa Kita Kami membuat Saluran video Yang Yang keren lah Yang memang bisa Berguna gitu Gak ngasal-salan Walaupun terkesan Asal-salan Tapi kan tujuannya Sesi begini kan Biar lebih santai Gitu Skut-skut Gimana Gini Kalau teman-teman Ada yang tersinggung Yang sudah jual Dube ini Kok kurang kok Ini mana Dube yang memang Benar-benar Awesome Ya memang Benar Anda benar Ya Anda benar Gak ada yang salah kok Gitu kan Kita cuma Ngejang pendapat Kan gak ada salahnya Ngejang tuh Kita cuma Ngasih pendapat aja kok Di floor Di forum Di forum Maya Ini Jagat Maya Silahkan Kalau misalnya mau Ditanggapi Silahkan Tanggapi pendapat saya Anda salah nih Anda harusnya begini-begini Saya justru akan Ancungan jempol Dan saya justru Berterima kasih kepada teman-teman Yang mau dengan Terbuka juga Menyampaikan tangkapan Tangkapannya Kalau bisa ya Santun dikit lah Gitu kan Agak gimana gitu Saya memang sekarang Lebih suka tuh deket Sama orang-orang yang Orangnya positif Yang ngomongnya positif Walaupun saya memang Kasar keras Gitu kan Tough guy Iya Iya tapi Saya berusaha deket-deket Sama orang-orang yang Halus, lembut Yang positif Jadi Saya pun ikut tertular Kesana Well guys Terima kasih atas atensinya Saya Inyoman Mahabudi Betau